Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UBH channel terima kasih selalu setia Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah dan berkah Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang Saudaraku, kali ini admin akan berbagi tentang bacaan surat al-fatihah Mohon maaf tidak bermaksud menggurui namun hanya sekedar berbagi Semoga bermanfaat Bacaan surat al-fatihah terutama di dalam sholat Harus benar-benar dijaga agar sholatnya menjadi sah Saudaraku, fatihah dapat dibaca wakof atau berhenti pada setiap akhir ayatnya Artinya juga, fatihah boleh dibaca satu ayat satu nafas Dan surat al-fatihah juga dapat dibaca wasyol atau bersambung dari satu ayat langsung ke ayat lainnya Dengan satu nafas Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membaca wasyol atau sambung Ini tidak sembarangan, tentu ada syarat atau ketentuannya Mari kita perhatikan tabel Dan simak contoh bacaan wakof oleh guru kita ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-musta'in Sirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril maghduubi alayhim Waladhalim Nah saudaraku, itulah contoh bacaan wakof atau berhenti Pada setiap ayatnya dengan masing-masing satu nafas Untuk selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Nuhdina sirat al-musta'in Sirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril maghduubi alayhim Itulah contoh bacaan wasol oleh guru kita Walohu alam, demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila terdapat kekeliruan Karena es sempurnaan hanya milik Allah Jangan lupa subscribe, like, and komen Terima kasih Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh